Tiga titik lokasi di Israel Utara terbakar setelah dihantam ratusan rudal perlawanan di Lebanon, Hezbollah. Sedangkan itu terjadi membalas kematian salah seorang komandan perlawanan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi insiden tersebut. Sekitar 21 tim pemadam kebakaran dan 8 pesawat bekerja untuk memadamkan beberapa kebakaran di Israel Utara. Dinas tersebut mengatakan ada tiga lokasi kebakaran utama. Pertama dekat Amiyat, kemudian di hutan Ain Izui Tim, dan dekat Bait Ejang. Menurut laporan, Hezbollah menembakkan lebih dari 160 roket ke Israel Utara pada Rabu 12 Juni 2024 pagi. Setidaknya 70 roket diluncurkan di daerah Gunung Meron di Israel. Namun, tak ada laporan korban cedera atau tewas akibat serangan itu. Rekaman yang diposting ke media sosial menunjukkan beberapa intersepsi Iron Dome. Rudal-rudal Hezbollah tersebut meledak sebelum mencapai sasaran. Namun, beberapa roket terlihat menghantam kawasan Meron. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.